Saudara-saudara sekalian, dalam kondisi yang terkini ini, kita melihat bahwa manusia tercipta dari bahan yang sama. Karena itu kita memiliki dasar yang sama. Tiap-tiap diri pasti berharap kita hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera. Pertanyaannya, kenapa faktanya kehidupan berbangsa, bernegara yang kita jalani sekarang ini tidak sesuai dengan harapan? Pertanyaan seperti tadi, siapa sebenarnya yang menjadi dalang, yang menciptakan suasana kehidupan berpolitikan yang jauh dari nilai kemanusiaan ini? Yang pasti, yang pasti rakyat dan TNI adalah korban yang selalu terseret oleh narasi-narasi ambisi para elit yang sama sekali tidak mendidik. Padahal, kalau kita berpikir secara jenis, bahwa pengorbanan rakyat pada negara ini sungguh sangat tidak ternilai. Bagaimana tidak? Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi pasal ini merupakan bukti konkret, di mana rakyat dengan rela, rido menyerahkan seluruh hata karunnya kepada para elit politik, supaya dikelola dengan baik, benar, dan dengan tujuan demi kemakmuran kesejahteraan rakyat. Jadi Anda semuanya rakyat Indonesia adalah pemilik sah ketika Bung Karno mengatakan, proklamasi, dengan ini kami bangsa Indonesia, berarti rakyat semuanya. Yang menyatakan merdeka, rakyat semuanya. Besoknya rakyat yang pemilik ini menyerahkan kepada elit politik untuk mengelola semuanya ini dan untuk kesejahteraan rakyat. Namun faktanya sekarang, benarkah sekarang ini rakyat telah hidup makmur? Benarkah sekarang ini rakyat telah hidup sejahtera? Boroboro orang sudah bilang. Yang ada ini pada umumnya rakyat semakin hidup menderita, sehari-hari bergelut dengan kemiskinan yang begitu berat. Sementara di lain pihak rakyat dengan jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri, di mana para pejabat tinggi, para elit politik hidup bergelimbang harta. Nah, yang kemungkinan besar harta tersebut pasti berasal dari harta karun rakyat juga. Pasti itu. Oleh karena itu, kalau ada seorang pejabat tinggi atau seorang elit politik bertanya kepada rakyat, apa yang telah kalian perbuat untuk negara rakyat? Maka jawabannya, Hei para pejabat tinggi dan para elit politik, apakah kalian tidak sadar, telah dalam yang kalian pakai itu hasil penjualan harta karun kami? Dan apakah kalian tidak sadar, bahwa dasi yang kalian pakai itu hasil dari keringat-keringat kami? Yang kalian peras dengan pembukulkan pajak. Nah, sekarang rakyat bertanya, apa sebenarnya yang telah kalian perbuat untuk rakyat? Kalau para elit, para pejabat mengatakan, bahwa semua dilakukan demi untuk kepentingan rakyat, maka kami pun bertanya, kenapa pada faktanya kami rakyat dan pada umurnya senantiasa sehari-hari bergelut dengan kemiskinan, rakyat yang mana? Para elit politik, para pejabat, kalau lah kalian mengatakan, kami sudah memberi rakyat, BLT dan Bangsos. Ya, rakyat harus mengatakan, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan. Namun demikian, untuk kalian ketahui, bahwa sebenarnya yang rakyat butuhkan bukan itu. Betul? Betul. Bukan bantuan bersifat eksidentil, tapi yang rakyat butuhkan itu adalah sesuatu kebijakan yang secara sistematis dan otomatis bisa meringankan beban rakyat dalam mengakses apa-apa yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bukan Bangsos, tapi sistemnya berat di mana meringankan apa yang dibentukkan rakyat ada. Bukan kondisi yang sekarang ini ketika rekan-rekan kita, Pak Anton, Pak Sahagadana Inggola, Pak Jumur, di penjara. Mereka mengatakan kepada saya, jangan kasihani kami. Ini tuh, masih hidup tuh orangnya. Jangan kasihani kami katanya. Ini mengatakan mereka bertiga. Tapi kasihanilah rakyat kita yang di penjara. Hah? Di penjara maksudnya? Iya. Mereka bebas di luar, tapi mereka tidak bisa mencari makan. Tidak bisa apa-apa. Lebih sedih mereka daripada kami di penjara. Tempuk tangan untuk mereka bertiga.